Wazimnya angkutan kapal motor cepat atau speedboot hanya untuk mengangkut penumpang. Namun ada yang berbeda yang terjadi di jalur penyeberangan perairan teruk balapan. Puluhan kapal speedboot diajak beradu cepat layaknya balapan. Hadiah dari pemenang lomba ini berupa satu unit speedboot serta uang ratusan juta rupiah. Ribuan warga kampung baru di Balikpapan Barat menyaksikan aksi adu cepat kapal motor speedboot yang digelar di perairan teluk Balikpapan pelaburan speedboot kampung baru. Aksi saling kebut speedboot dalam event speedboot racing cup 2017 yang dibuka wali kota Balikpapan ini diikuti puluhan motoris speedboot sekaliman tan Timur. Sebanyak 100 peserta yang datang dari berbagai daerah di Kaltim seperti Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Samarinda, Tarakan dan Berau. Layaknya balapan jet ski, motoris diadu kecepatan melintasi sirkuit sepanjang 500 meter. Arus laut yang deras serta tingginya gelombang jadi tantangan peserta. Peserta juga wajib mengutamakan alat keselamatan seperti helm pelindung serta jaket pengaman. Speedboot yang mengikuti lomba ini sendiri sengaja didesain berbeda. Pusin dubah dan dimodifikasi sesuai kelas yang diperlombakan dari kelas standar hingga kelas bergensi yakni kelas underbond. Selama event berlangsung, motoris yang ikut lomba ini pun sengaja meliburkan mengangkut penumpang. Hadiah berupa satu unit speedboot dan uang tunai ratusan juta rupiah ini dimotivasi motoris menjadi yang tercepat. Sementara itu event balap speedboot digelara sebagai upaya mengangkat potensi wisata di balik papan. Kedepannya event ini tidak hanya untuk speedboot angkutan penumpang namun juga melombakkan jenis speedboot racing. Aduh cepat kapal angkut motor speedboot ini sendiri digelar setiap tahun dan menjadi agenda tahunan pemerintah kota balik papan. Selain mengangkat potensi wisata, juga sebagai ajang silaturahmi antar motoris. Dari balik papan, Bukmin Ajis memberitakan.